Oke, kembali lagi di B-Channel Kali ini adalah Nissan Serena C25 Ini langka ya Karena gak dimasukin secara resmi sama APM-nya ke Indonesia Kenapa? Karena waktu itu Nissan Indonesia baru masukin C24 Tahun 2004 Dan di Jepangnya C25 ini udah keluar Di tahun 2005 Jadi gak lama setelah C24 beredar di Indonesia Makanya di Indonesia langsung skip Ke C26 Jadinya C25 ini langka banget Headlamp disini proyektor HID Dia ada cornering lamp juga Di bawahnya dia ada fog lamp Crystal multi reflektor Dengan framing chrome ya Termasuk yang di tengah bawah bumper Juga ada police chrome-nya Mesinnya Banyak dipakai di Indonesia lainnya juga nih ya MR20DE 2000 cc 4 silinder Dengan output 137 PS Dan torchnya 198 Nm Untuk chrome mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin Tapi belum ada perdamnya Ini tapi unit yang tahun 2008 Untuk pasaran Saya cek kisaran 135 Sampai 155 Untuk pajaknya dia 4,1 PKB-nya Untuk pelek Disini pake ring 16 inci Dengan profil band 195-60R16 Bandnya download NAC Ini yang tipe highway star ya Dia ada add-onnya nih Di sisi bawah Sandy spion Spion suwarna body Di atas ada sunroof Dual sunroof Handlenya model tarik suwarna body Dengan akses marki model pencet Sampai ke interior Untuk interior dia Full black ya Yang unik juga dia Ada handgripnya di atas ini Ini bahan aslinya nih Fabric For window Auto Sisi driver Disini ada window lock Power door lock Door handle chrome Ini juga pengusinya Unik ya posisinya disini Di bawah ada speaker Upholder Dan door pocket Untuk bahan tapi ini masih Hard plastic Ini transmisi Matic Untuk part brake Dia model injam Disini ada tuas Pembuka tanky Cup mesin Sudah power back door Bahkan sampai serena Paling baru yang masuk ke Indonesia Belum power back door ya Dan dia juga sudah Power sliding door Yang bisa di on off Dari sini Lengkap ya Kiri kanan dia Power sliding door nya Sebian juga sudah Electric dan electric retract Sisi AC yang bisa dibuka tutup Disini ada Lagi kecil Ini lebih cepat penyimpanan terbuka Sudah smart key Tapi dia bukan model start top Ini masih pakai knob Kiles ya Jadi terus mesti Muter knob Tapi gak perlu masukin kuncinya Kuncinya di gini Lengkap ya Bisa buka Power sliding door kiri kanan Dan power back door nya Dari smart key nya Untuk bahan dashboard Hard plastic Ada link server nya Kita coba start up Kondisi pintu terbuka Jadi Kuncinya sudah gak perlu dikeluarin Kita langsung Beterkenalkan aja Optitrans video nya Disini ada Masih bahasa Jepang ya Ini ada Konsumsi BBM Tadi real time nya ya Ini rata-rata Trip A Trip B Ini range ya Yang sebelum kirinya untuk dimar Pengaturan head clamp Dia sudah auto Retigasi saklar fog lamp Di kiri sini Saklar wiper Dia sudah intermittent Yang bisa diatur interval waktunya Untuk setir dia Masih polos Setirnya gak asing ya Sudah dilapis kulit juga Pengaturan setir dia Tapi belum teleskopik Di sini posisinya Head unit nya Sudah diganti ya Dia double define nya Monitor dan ada input CD CD tepatnya Di bawah ada Lagi penyimpanan tertutup Ini transmisinya ya Belum ada mode Tiptronic AC Digital Auto climate Pengatur arah semburan Lengkap ya Sampai kaca depan Untuk front divoger Ini juga bisa atur AC belakang dari sini Sampai speed fan nya Bisa diatur dari sini Di bawahnya ada Lagi penyimpanan terbuka Di sini Lagi penyimpanan tertutup Di atasnya ada Lagi lagi nih Bisa jadi cup holder ya Dua buah Yang ini Smart Center Multi Console box ya Jadi dia multi fungsi Ini kalau didorong ke baris kedua Baris keduanya bisa jadi nyambung Buat tiga orang Dan ini juga Bisa sampai baris pertama Dan tadi sesuai namanya Ini multi fungsi Jadi dia bisa jadi meja Dengan dua buah kaca Dan ini bisa didorong ke baris kedua Ketika di baris kedua Bisa untuk kursi tengah baris kedua Amres juga lengkap Antara driver dan penumpang depan Dia dapat kamres masing-masing Chip belt di sini Dengan Register Hand grip di sini Model fix Sampai set sisi Kumpang depan Dia lengkap dengan Vanity mirror Ada lampu baca Kiri kanan Dan ini untuk Buka tutup Satunya Kalau yang depan ini Cuma Bisa dibuka Model tilt aja Yang manual Cuma duduk Buasa Yang elektriknya yang belakang Bisa dari sini Yang terang Nah ini Kayak alfard Yang belakang sliding electric Yang depan Dia tilt manual Untuk sepion tengah Dia Danex view Sun fighter seat driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan ada Card holder Di balik Ini Untuk sisi penumpang depan Di bawahnya ada Laci penyimpanan terbuka Di sini ada Laci penyimpanan tertutup Soft opening Ada slot lagi Di dalamnya Nilai load Dari Door frame Untuk pengaturan Kursi driver Dia manual Lengkap dengan Data gesture Tadi ya Udah Elektrik Power file Indoor Kiri kanan Dia ada hand grip Juga di Pitar A Di belakang kursi driver Belum ada Seat way pocket Dia baru ada Di belakang kursi penumpang depan Ini juga Ada untuk Book ya Di sini Maksimal 3 kilo Dan kursinya ini Bisa dilipat Lipat Sampai rebang ini ya Serta ini Layout dari Dashboardnya Di baris kedua Dia ada Lampu baca Ada Kisi AC Ada hand grip Model fix juga Ini tadi Sunroof elektriknya Selain dari depan Juga bisa dibuka Dari belakang sini ya Ada tombolnya sendiri Nah ini dia Seat back di baris kedua Juga lengkap Dengan head register Ini Headrest adjustable Dan tadi ini Smart multi center console boxnya Kalau lagi di baris kedua Ini bisa jadi Kursi tambahan di tengah Untuk Tiga orang Duduk di Baris kedua Nah kayak gini Ini nyambungan Dan kalau ini Didor ke depan Dia jadi Wall through cabin Kita coba lihat ke baris Ketiganya Di baris ketiga Di kiri sini Dia ada Akomodasi cup holder Tempat penyimpanan Dan ini Engsel Dari kursi Baris ketiganya Karena dia Pelipatan ke atas Di sini juga Headrestnya Distable Seat back di sini Masih ke latar tonjolannya Hand grip di sini Model fix Ada Kisi AC di baris ketiga Dan lampu baca juga Sama lengkapnya Untuk Bahan di sini Sudah hard plastik semua Tadi juga ya Yang di baris kedua Di sini Ada cup holder Tempat penyimpanan Tapi ini masih ada Bahan fabricnya yang besar Di kanan juga Sama akomodasinya Cup holder Tempat penyimpanan Di sini juga Ada hooknya Di kanan ada Dan untuk Pengatur AC di baris ketiga Dia ada di sini Bisa diatur Speed fan nya Dan canggihnya Juga dia bisa Modenya auto Bisa install auto Nah ini tadi Ini bisa kita geser Lagi ke depan Dan kalau Lagi posisi di depan Kursi baris Keduanya tuh Bisa di Dempetin Bisa digeser Kiri kanan Dari yang Sisi kiri Yang ini cuma Bisa Require Ini ada Berset lagi Di bawahnya Rem belakang Cakram Ini desain stop lampnya Yang model Memanjang juga Tapi masih Mika buram Ada Highmont stop lamp Ada rear wiper Ini tipe Tertinggi ya Highway start Di bawahnya ada Reflektor Ada akses Smart key juga Di bagasi Ini bagasinya Ketika baris Ketiganya tegang Sama ya Banyak Di sini Di belakang juga ada Di sisi kanan Juga ada Ada lampu bagasi Ada tempat Penyimpanan toolkit Di bawahnya Pelipatan kursi Tadi ke atas Dari sini dulu Dan diangkat Dengan cara Narik tuas yang merah ini Dan ini Mesti dikaitin Ke NGP di atas Pelipatannya 50-50 Untuk motor Powerback door Dia ada di sini Antena juga Dia print glass Antena Ini ingetin CRV Sebelum turbo ya Yang prestis terakhir Yang udah ada Powerback door Motornya di sini Untuk nutup Pisar dari tombol Di sini Ini desain dari belakangnya Dulu-duanya Power sliding door Dan pengaturan Kursi yang di Baris kedua kiri Lebih lengkap Ini ya Bisa digeser kiri-kanan Jadi bisa Rapat Ke kursi yang di kanan Untuk akses ke baris ketiga Jadinya bisa lewat sini Atau bisa juga di Lipat sampai rata Pakai tuas yang di sini Jadi kayak kursi yang di depan Kayak gini jadi posisinya Dari sisi penumpang depan Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses smart key Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Nissan Serena C25 Highway Star Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa